In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalat wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisan ila yawmidin amma ba'd Pemirsa yufit edu rahimahni wa rahimahakum Allah Kita lanjutkan pelajaran kita Masih di kitab Al-B ibn Malik Ya di pembahasan tentang al-alam Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas Yaitu cara penulisan atau peletakan Lakob Ya jika lakob bergandeng dengan isim Maka jika lakob bergandeng dengan isim Lakob harus diakhirkan Ditulis isim dulu Disebut isim dulu baru lakob Ya misalnya Isim Zaid Lakob misalnya Zainuddin Atau Syamsuddin Zainul Abidin Maka tulis dulu Zaidun Zainul Abidin Tidak boleh kita balik lakob dulu Zainul Abidin Zaidun Nah kemudian Jika lakob bersambung dengan kunyah Maka dalam ini Boleh dibalik-balik Artinya apa? Boleh didaulukan kunyah Boleh juga didaulukan lakob Sehingga kunyah misalnya apa? Abu Abdirrahman Lakob misalnya Zainul Abidin Maka boleh kita katakan Abu Abdirrahman Zainul Abidin Boleh juga kita balik Zainul Abidin Abu Abdirrahman Karena Tadi kenapa lakob Diakhirkan dari isim Karena lakob itu seperti sifah Sehingga isimnya seperti mausuf Kemudian ada pengecualian Kalau lakob lebih masyur Seorang itu masyur dengan lakobnya Maka boleh didaulukan Semisal dalam Al-Quran ada Al-Masihu Isabnu Mariam Disebut lakobnya dulu Kita lanjutkan Dibait ke 75 Wala'al-Mushanifu Rahimahu Ta'ala Wa'in yakuna mufrotaini fa'adif Hatman wa'illa atbi'illadhi rotif Ba'it 75 Wa'in yakuna Itu ada lifenen ya Wa'in yakuna Wa'in yakuna Wa'in yakuna Mufrotaini Fa'adif Hatman Wa'in yakuna Wa'in yakuna Atbi Atbi'illadhi Rotif Kita Wa'in Wa'in ini syartiyah Syarat Wa'in yakuna Kemudian yakuna Ini Dia fi'il syarat Dia matzum Kanada in Tandanya dengan menghapus nun Asalnya apa Yakuna 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 Kemudian alifnya adalah isimnya Mabni atas hukun Fimahli Rova Isim yakuno Nanti alif ini kembali ke Isim dan lakob Alif ini kembali ke Alismu Isim Walakob Alism Walakob Kemudian Mufrotaini Khobar Yakunu Mansub Ini ada yakunu Yakuna Alifnya Isimnya Ini khobar Khobar Karena apa Man Mansub Fa'aldif Fa'aldif Fa'nya ini Untuk jawab syarat Kemudian Alif Fi'il Amr Mabni atas hukun Fa'il Ndamir Mustathir Takdiru Antai Mustathir Wujuban Kemudian Jumlahnya Fa'aldif Itu Fi'imahli Apa Fi'imahli Jazmin Jawab syarat Ini Fi'imahli Jazm Fi'imahli Jazmin Karena Jawab syarat Karena Asli Nantikan Jawab syarat Di sini Apa Majum Kemudian Hatman Sebagai Maf'ul Mutlak Mem Tok Itu Maf'ul Mutlak Kemudian Ila Wa'ila Ada ini Wa'ila Wawnya Atof Jadi Ada dua huruf Wa'ila 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 Ada In Semua La Di sini Ada Apa In Sama La In Plus La Wa'ila Kemudian Diidugamkan No'nya Kelam Wa'ila Dan In Itu Huruf Syarat Wa'ila Berarti Ini syarat enggak kelihatan karena diidugamkan lanya nafiah fiil syaratnya dia mahzuf jadi nanti wa'illam kalau dia wa'illam yakuna wa'illam yakuna mufrodain kita tuliskan wa'illam wa'illam yakuna mufrodain nah kayak gini kemudian ajbi ya disini ada ajbi berarti ini fiil apa? amr ya kemudian jumlahnya fi mahali jazmin jawab syarat ini adbi ini tadi fi mahali jazmin jawab bahwa syarat fa'adbi'illadhi kemudian disitu ada al-lazi ini saya mausul ya maful bi dari adbi kemudian rotif ini fiil maldi rotifah fiil apa? maldi fa'ilnya dobar mustatir takdiruhwa kembali ke al-lazi ada fa'ilnya fa'ilnya dobar mustatir takdiruhwa kembali ke al-lazi kasih kode jadi wa'illam yakuna jika keduanya itu mufrod jadi ada isim dan lakob isim dan lakob jika keduanya mufrod maka adib yaitu idofahkanlah isim contohnya apa? kemarin yaitu apa? zahid, amr, lakob misalnya apa? zainul abidin muhidin dan seterusnya kalau sama-sama mufrod nanti ada lakob yang mufrod juga kalau sama-sama mufrod diidofahkan hatman wajib wa'ila jika tidak sama-sama mufrod maka adbi al-lazi al-lazi rotif maka nanti yang datang setelahnya itu ya dijadikan tabi dijadikan apa? tabi jadi jika sama-sama mufrod ya sama-sama mufrod maka diidofahkan kemudian itu wajibnya mufrod itu maksudnya yang ya satu kata saja mufrod karena nama itu kan nanti bisa apa namanya bisa mufrod bisa bisa tidak mufrod bisa mufrod bisa yang tidak mufrod contoh yang tidak mufrod ya nama yang tidak mufrod di petunan sebelumnya baru kita contohkan yang mufrod ini kan ada yang tidak mufrod kalau yang mufrod misalnya Zaid Amr nah kalau yang tidak mufrod misalnya Abdullah ya ya Abdul Rahman dan seterusnya nah kemudian lakob itu juga ada juga yang tidak apa tidak mufrod ada yang mufrod ada yang tidak mufrod ya kalau yang tidak mufrod contohnya sudah pernah disempatkan misalnya Anfunakoh Zenul Abidin tapi ada pula lakob yang mufrod contohnya Kurzun Kurz lakob ada yang yang merukkab tidak mufrod misalnya Zainul Abidin kalau yang mufrod contohnya Kurzun kemudian nah itu kemudian nanti akan ada aturan masing-masing ada aturannya yang pertama disebutkan disini jika sama-sama mufrod maka wajib diindufakan sama-sama mufrod adalah contohnya Zaid nanti ketemu Kurzun sehingga ketika sama-sama mufrod contohnya Zaid dan Kurz nah sama-sama mufrod ya jadi Anyakuna Mufrod Maka nanti ini contohnya Pak di Dova Kanen Zaid Zaidu Zaidu karena dimudufakan dia nanti dia apa I Idova Idova kan Idova Zaidu Kurzin kemudian kalau tidak tidak apa tidak mufrod tidak sama-sama mufrod tidak sama-sama mufrod maka ini contohnya kita contoh di kalimat ya biar Zaidu Kurzin Ro'a itu Zaidu Zaidu Kurzin Marortu Bizaidi Kurzin nah gitu karena ini namanya isim mufrod kurs juga mufrod nah sekarang kalau tidak sama-sama mufrod berarti sama-sama murokab misalnya ini mufrod kemudian ada yang bentuk kedua yaitu disini misalnya Anjakuna murokabain kalau murokab misalnya abduh anfunakoh ada murokab murokab ini dua-duanya murokab murokab dua-duanya murokab contohnya abduh abduh apa zenul abidin atau murokab plus mufrod abduh purzin ini nanti kalau murokab ini contohnya nanti berarti dijadikan apa badalnya contoh ca abduh zainul abidin nah ini jadi badal atau ini sama-sama apa mu murokab ini namanya murokab abduh kemudian zainul abidin juga murokab bisa juga murokab dan murokab contohnya ja'a abduh misalnya apa kurzun nah karena dia sebagai apa badalnya sehingga ini yang kedua ini jadi badal jadi kalau tidak sama-sama murokab bentuknya hanya dua berarti dia sama-sama murokab atau yang pertama murokab yang 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 pertama apa murokab yang kedua murokab ya disini sebutkan ada murokab dan murokab atau sama-sama murokab ya sama-sama murokab maka wajib dijadikan apa badal yang kedua jadi badal ya jadi keadaan pertama apa sama-sama murokab ya maka mutob-buntob wilayah kemudian kalau murokab ya atau bukan murokab ya maka bisa tadi saya sebutkan sama-sama murokab sama-sama murokab ya atau ya kita sebutkan yang pertama yang pertama murokab kedua murokab bisa ya pertama murokab kedua murokab kemudian bentuk kedua yang pertama murokab yang kedua murokab kemudian sama-sama murokab kalau sama-sama murokab ya atau yang pertama murokap yang kedua mufrot bisa dijadikan tabik jadi jadikan tabik dia jadi padal karena tidak bisa diindofahkan ini ini kan tidak bisa diindofahkan karena ini sudah murokap kalau jadi mundof tidak bisa tidak bisa ini dua bentuk tadi tidak bisa idofah sehingga harus ini ada pun kalau yang pertama murokap yang kedua murokap maka berarti bisa idofah bisa idofah bisa idofah bisa yaitu tabik misalnya ini bentuk pertama bentuk pertama bentuk kedua bentuk ketiga itu yang pertama ini isimnya nanti zaid mufrot kemudian ini zainul abidin murokap nah ini bisa ini dimudof-mudof wilayah zaitu zainil abidin atau zaidun zainul abidin jadi tabik jadi kalau murokap bentuknya isim murokap lakob murokap kalau soal murokap bentuknya tiga bentuknya tiga yang pertama satu dua tiga bentuknya kemudian apa ini bentuk murokap murokap abduh zainul abidin murokap murokap nanti jadi tabik yang kedua sini kemudian yang pertama murokap yang kedua murokap ini juga jadi tabik karena dua bentuk ini satu dua ini tidak mungkin idofah karena mudof tidak mungkin ini dia apa murokap nah kalau bentuk ketiga yang pertama murokap kedua yang pertama murokap kedua murokap bisa jadi mudof mudof ilaih bisa juga jadikan tabik jadi demikian yang bisa kita pelajari di pertemuan kali ini ini di di baid ke 75 berkaitan dengan apa namanya susunan susunan yaitu ketika isim dan lakob ini sama-sama murokap atau tidak sama-sama murokap wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wassalamu alhamdulillah ala alhamdulillah Terima kasih.